Ruklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan Terima kasih telah menonton! 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 kita kenal kali orang-orang 45 orang-orang 10 November perjuangan 45 dikenal sebagai ditetapkan sebagai hari pahlawan itulah olah-olah maka kita juga harus mengingat sehingga pada setiap tanggal 10 November kita mengadakan peringatan itu Pak Kuyupan mengadakan peringatan itu setiap tahun 10 setiap tahun setiap tahun setiap tahun ya dalam bentuknya dihubungannya kali ajaran paham jiwa nopo maka ini gitu enak kruh ajaran ini rumpian itu yang kebaik gambar ini simbol ini kalau oh ini rumpian gambar aslin ini gambar bintang ceris panah Oh ini dari hasil orang 45 ini Pak pakai Pak dalam proses pada waktu itu kita sedang mencari apa simbol yang akan kita pakai lalu ditawar itu kita terima itu intinya terus alasannya kayak nopo kok jangan dengan terimu simbol ini mbak Pak onten maksud nopo mbak artinya nopo kok jangan terimu bintang dan ternyata pada waktu ya kita memang masih awam ya masih awam tahun mau matik ini masih awam kita sedang mencari-cari-cari nggak ada yang nampari oke lalu setelah kita tertemakan kalau terjemahan kan bebas kan itu ada bintang itu maknanya ya bantasilah ketuhanan ketuhanan ya lalu merah putih warna merah warna putih itu bendera lalu merah berani putih suci itu saja tapi setelah kita itu kan perjuangan fisik kita perjuangan spiritual setelah kita cari di dalam ajaran kita ini kota ini kota ini ada lima memang sejak awal sudah berjalan begitu ajarannya lalu datang simbol lalu panah panah itu lepas suara kurang berbicara mengelepas suara itu ke panah lalu kris terpenang ini kris terhumus ya ini hubungan dengan singgah udara lalu di dalam di dalam masyarakat itu kan kris itu kan tidak sekedar besi tapi ono isi ini ini nah itu tadi ini eh hubungan dengan Tuhan ini hubungan dengan masyarakat lepas suara kurang maka itu kita terima kita tadinya nggak ngerti terima lah itulah kita terjemahkan lalu Oh ini maksudnya jadi lepas sesuara ini hubungan dengan tapi pada waktu itu kita hanya menerima gambar itu bintang dengan kris terhutur kris terhutur wangusnya tempatnya itu kan perjuangan fisik yang memukai simbol ini orang-orang yang menggengi perjuang-perjuang melanggung penjaga kita perjuangan spiritual maka lalu timbul di dalam ya karena itu langsung ini harusnya ditambah ada lingkaran lingkaran ya itu ada kalau dibaca dari tengah itu ada hirang putih habang kuning tigong hijau 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 ibu ya belakangan jadi kalau ada rancong wadu asalnya wadu kitil jantung baru-baru kota jadi wadu itu dari bumi hitam kital air banyung putih jantung merah baru-baru kuning setiap malam 10 November tapi artinya berharap juga bahwa ajaran sinjil dan sampai itu bisa dapat kesadaran banyak orang juga yang tangga 10 November Puyo hari sebutu diiling-iling perjuangan fisik bangsa ini kan mulai mencoba tanah berusaha wih ya mataram itu itu mengusir terus memperang di penegur dan sebagainya itu kan itu para pejuang akhirnya proklamasi setelah proklamasi karena 10 November mempertahankan jadi tidak sekedar kujuk-kujuk dia 10 November atau hari pahlawan tapi rangkaian belakangnya lalu kenapa kok para pejuang-perjuang yang meninggal yang ketora-keto sentiakoni ratiakoni sentiakini tubuh pahlawan kayak apa nah itulah itu kan harus diingat dia caranya mendoakan mereka-mereka itu dia harus ditompok itu lah kembali ke sekarang ada yang tangannya bodoh lalu geletakan lalu 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 selain menuruskan semangat perjuangan lalu 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 kalau itu bisa diterima dolar bukan cacjar sana-sana gitu lah ke אני mau kemurah mau kemurah sih k yeah oke oke seterah itu diteruskan Dutuh ini mengarahkan sesanti Kang Lelayu namanya sesanti Kang Lelayu gitu baru mati gitu kira-kira kita kan belum pernah ke sana tapi ada harapan bahwa beliau-beliau itu bisa menemuk sana begitu tidak kesasar-sasar jadi ini pun terlalu lama paham ajaran kita ini enggak enggak mandek setelah itu selesai terperkembang berkembang berkembang jadi ilmu ribu yang jadi terperkembang di terus akan bersemangin ya terus begitu stafiro sampai sampai-sampai ya cara membuat gambar ini sendiri yang iran kita bantuin itu luasnya enggak sama sampai begitu pada waktu kita menerima ajaran pertama itu akal pikiran batin kerentek ya sampai kalau sini ya wakilnya nanti lakonnya otak-otaknya akal kisinganis bikin nanti batin kerentek lah yang paling halus itu kan kerentek kalau dalam ini jadi akal kimbo didi ah ya udah kayak kayak pikir lebih besar dari akal angin-angin lebih besar dari pikir bagian lebih besar laki-laki makanya simbolnya ukurannya beda-beda ya betul-betul jadi terus terakhir jadi suara itu suara-suara kerentek itu sing sambung karo hati ini teknik niku mesti benar jadi orang berpikir nah suara pikirannya berubah-berubah tapi kalau sudah diperintah hati ini menutek ini hanya itu ketangkasan menangkap itu maka simbolnya seperti itu itu sumbernya yang memberi 4-5 itulah terus nek-nek saat menikah mbak paribah sani ini kan tetap mau emang paribah sani supi dawuh itu selalu datang yang jadi napapun berdasarkan gaul gimana gitu diperintah hati-hati artinya pesan ini bukan pesan ngawur pesan sang ingriko gimana ya mungkin-mungkin beda-beda seperti jalan mau juga ada jenok kehidupan organisasi alam khususnya Indonesia ini tetap gimana nah begitu loh jadi alam juga nanti kira-kira pengini sampai hijau itu alam bumelar ini kalau dikira-kira pengini kan jadi bumi panju penyakit secara hanya kesan jadi juga menyakut pada alam pada pahaman umum Mbak meskini generasi muda sekarang tetap itu nguri-nguriki menurut cara mereka masih 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 bagi NG tapi minim jenengannya kayak contoh ya gimana gitu kemukuh generasi selanjutnya yang juga mengerti ini bisa lah lakukan menurut caranya mereka masih masih bawa WDB hari ini mengerti dari pahlawan tapi para pahlawan jadi tidak sekedar apa itu mempelajari ilmu tapi gimana hal ini menawi sementara anuman cekam nonton maafon bincang iku mungi-mungi yang nonton wadah tapi kalau betul-betul apa-apa hari Sabtu wadah ya biasanya kumpulannya tapi nyatanya saya cek harangnya tetap mungus ya kan iya enak setiap wadah mungu mungu ngomongan apa-apa sih ngomong gini-gini gini-gini kalau ngomong-ngomong aku salah satu kali pada nyewon terima kasih kalian jenengan mbak ini aku kan dadah gawi ini aku boleh ketebuk buat nonton yang maring ini aku jenengar oh kayaknya yang ini aku semua ini aku luar biasa ini kita ketepan itu gede-gede siapa saya ketahui ketahui ini ini aku kan memandangnya istimewa itu itu amargi yang di tenggian kula ini aku tidak ketebuk ini aku lagi menunggu jadi kok enggak ada yang jangkep besok posisi ketebuk terus saya sepuh kula iya Allah aku ngonteng aku sembahan wong sangat karena ini aku simbol istimewa mbak istimewa ngonteng lho ini orang urutan ketebuk gimana ini ngonteng lho kok angsali kangen miliki ngonteng ya Allah ngonteng ceritanya ini aku ngonteng terus ngonteng mawan lah ketika ini ngonteng mbak mbak kong berarti lu mantul sembahan wun pedali binjang muki-muki ya muki-muki lah terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati